Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Setiawati pada video pembelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 11 semester 1 tahun 2020 adapun powerpoint ini digunakan dibuat untuk membantu anak-anak dalam pembelajaran sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 materi kali ini yaitu pada bab 4 menginterpretasi nilai kehidupan dalam cerpen adapun pembelajaran pada hari ini memiliki tujuan diharapkan nanti siswa mampu menentukan unsur intrinsik ekstrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkan nilai-nilai dalam cerpen ke dalam kehidupan sehari-hari mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dan mempresentasikan menanggapi dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas itu tujuan pembelajaran pada bab 4 hari ini ada pun hal-hal yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian ciri-ciri dan jenis cerpen dalam kamus besar bahasa Indonesia cerpen atau cerita pendek berarti kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal kata dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika ada pun ciri-ciri cerpen yang pertama jalan ceritanya pendek jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan tidak menggambarkan sebuah kisah tokoh-tokohnya latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas kesan cerpen sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah tersebut tokoh dalam cerpen mengalami masalah atau konflik hingga pada tahap penyelesaian jenis cerpen ada tiga yang pertama cerpen mini cerpen ideal dan cerpen panjang informasi penting dalam nilai-nilai cerpen adalah cerpen mengandung nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam isi ceritanya nilai-nilai tersebut disajikan secara tersilat dalam cerpen nilai tersebut dapat diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh dalam suatu cerpen ada pun nilai-nilai yang dapat diambil dan dianalisis pada suatu cerpen sebagai berikut yang pertama nilai moral apa itu nilai moral nilai moral merupakan nilai-nilai berisi nasihat yang berhubungan dengan etika budi pekerti perilaku dan norma-norma yang terdapat pada masyarakat yang kedua nilai religius yaitu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan dan ketuhanan atau keagamaan yang ketiga nilai budaya yang merupakan nilai yang berasal dari adat-istiadat kebudayaan kebiasaan mengakar dan dilakukan turun-temurun dalam kelompok masyarakat tertentu berikutnya nilai kepahlawanan tentu saja yang berhubungan dengan jiwa-jiwa pahlawan kemudian nilai sosial apa itu nilai sosial? nilai sosial adalah nilai yang berhubungan erat dengan masalah sosial masyarakat dan yang terakhir nilai politik sudah paham dengan politik? ya, baiklah kemudian keterkaitan nilai dalam cerpen dengan kehidupan berikut adalah langkah-langkah mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah membaca cerpen dengan cermat dan teliti kemudian menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog antar tokoh dalam cerita menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang yang terakhir mempraktikan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari karena cerpen merupakan cerita yang bersifat fiktif cerita dalam cerpen merupakan tiruan dari kehidupan manusia dalam membaca cerpen anda akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya nilai-nilai tersebut sering masih relevan dengan kehidupan masyarakat baik sekarang kita mempelajari unsur struktur dan kebahasaan cerpen tentu kalian masih ingat unsur yang terdapat dalam cerpen karena materi ini sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya di jenjang SD SMP ataupun MTS tentu saja di jenjang SMK ini kalian sudah betul-betul bisa memahami apa itu unsur-unsur cerpen tentunya unsur ada dua intrinsik dan ekstrinsik apa saja yang termasuk unsur intrinsik yang pertama adalah tema apa itu tema tema merupakan gagasan pokok cerita yang diangkat pengarang dalam cerpennya tentu saja tema dapat menyangkut segala persoalan di kehidupan yang kedua alur atau plot bisa juga kalian lebih mengenal istilah jalan cerita ada beberapa jenis alur ada maju ada mundur dan alur campuran kemudian yang ketiga adalah latar apa itu latar mungkin kalian juga pernah mendengar istilah setting jadi latar itu sama dengan setting ada tiga jenis latar yaitu tempat waktu dan suasana kemudian unsur intrinsik yang lain adalah tokoh dan penokohan atau karakter tokoh ada dua utama dan tambahan sedangkan karakter atau penokohan ada tiga antagonis protagonis dan tritagonis antagonis itu tokoh yang kalau mungkin kalian pernah dengar karakternya adalah yang jahat itu antagonis sedangkan protagonis yang lemah lembut yang baik unsur berikutnya adalah sudut pandang sudut pandang di sini adalah sudut pandang pengarang yaitu kedudukan pengarang dalam cerita apakah dia terlibat dalam cerita sebagai tokoh atau dia berada di luar cerita kemudian yang keenam adalah amanat amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita dalam cerpen amanat menyangkut bagaimana sang pembaca memahami dan meresapi cerpen yang ia baca setiap pembaca akan merasakan nilai-nilai yang berbeda dari cerpen yang dibacanya unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik unsur ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar atau dari diri pengarang yang pertama adalah bahasa bisa saja bahasa daerah dimasukkan atau bisa saja membawa bahasa asing karena di dalam cerpen tidak ada undang-undang penggunaan bahasa adanya kebebasan berbahasa yang kedua latar belakang pengarang yang dimaksud latar belakang pengarang ini bisa dari biografinya bisa dari pendidikannya bisa dari keadaan ekonominya bisa juga dari agamanya yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra baiklah sekarang kita akan mempelajari struktur cerpen struktur cerpen ada lima mungkin kalian akan bisa mempelajari yang pertama yaitu pengenalan situasi cerpen pengenalan pengenalan atau abstrak gambaran awal kemudian pengungkapan peristiwa atau yang kita kenal dengan orientasi yang ketiga menuju pada konflik yang keempat puncak konflik kemudian yang kelima penyelesaian kebahasaan cerpen menggunakan keterangan waktu menggunakan verba aksi dan menggunakan dialog jadi di dalam cerpen itu boleh memasukkan dialog para tokoh berikutnya bagaimana penyajian cerpen yang pertama adalah mari kita ketahui langkah-langkah menyusun cerpen yang kita ketahui yang pertama adalah menentukan tema menentukan pusat pengisahan menentukan penokohan menentukan latar dan setting kemudian menyajikan cerpen dengan alur menarik yang kedua langkah-langkah menyunting cerpen sebagai berikut membaca keseluruhan naskah cerpen dengan saksama mencermati kesalahan penggunaan ejaan kesalahan penulisan ataupun tanda baca kemudian dimaharapkan memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca demikian materi kita hari ini tentang cerita pendek semoga kalian bisa mengambil materi hari ini dengan sebaik-baiknya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati